Polres Sabun Batu meringkus dua bandar narkotika. Daun ganja kering seberat 13 kg yang terbalut lakban di sita petugas dari keduanya. Satres narkoba Polres Labuhan Batu berhasil mengamankan 13 kg ganja. Dari dua orang bandar ESR alias BES 47 tahun dan AH alias DULA 46 tahun. Keduanya warga bakaran batu rantau selatan Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kedua bandar yang keseharian sebagai tukang parkir dan abang beca ini, pengaku baru tiga kali melakukan transaksi dengan tahapan pertama 5 kg, 10 kg, dan terakhir 14 kg dalam kurun waktu selama tiga bulan terakhir. Tak berkutik saat petugas meringkus mereka di dua lokasi berbeda. Kanit idik dua satres narkoba Polres Labuhan Batu, Ibtu Ropensus Mandik mengatakan, Berawal dari informasi masyarakat, pihaknya melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli, dan berhasil meringkus BES dan mengamankan 2 kg ganja. Dari pengakuannya, petugas kembali mengamankan 2 kg ganja di kediamannya. Tak berhenti sampai di situ, petugas kembali melakukan pengembangan. Berdasarkan keterangan, tersangka telah menjual 10 kg ganja kepada tersangka lainnya, yakni DULA, dan kembali mengamankan 9 kg ganja yang disimpan dalam lemari pakaian. Sementara, 1 kg telah habis diedarkan tersangka. Saat melakukan pengembangan tersebut, tersangka DULA mencoba kabur dan melawan. Petugas pun terpaksa menembak kaki kanannya. Dari transaksi ganja tersebut, tersangka BES mendapatkan keuntungan 800 ribu rupiah. Sementara tersangka DULA mendapat 500 ribu rupiah per kilogramnya. Nah, ketiga tersangka tersebut sudah kita amankan. Nah, pada saat kita lakukan pengembangan terhadap saudara AHA, ianya melakukan perlawanan terhadap anggota kita dan kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Atas keterangan tersangka bahwasannya mereka menjemput dari Medan, yaitu saudara ESR alias ED alias BES dengan harga per kilogramnya Rp1.500.000 dari Medan. Jadi jumlah ganja semua tadi berapa? Sebanyak 13 kubah yang sudah kita cita. Menggunakan pelaku pekerjaannya apa? Si saudara ESR ini pekerjaannya tukang parkir di sebuah rumah sakit milik pemerintah di Rantuk Rapat. Nah, yang saudara anggara sebagai penarik pecah. Atas perbuatannya, kedua bandar ganja ini dicerat pasal 114 subsidi dari pasal 111 undang-undang tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ucok Sitorus, Jurnalis NTV melaporkan.